Tiba saatnya Indonesia untuk memilih Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Praksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 pada Senin 11 September 2023 Dalam rapat paripurna tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur bahwa dari 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir berjumlah 20 orang Masing-masing praksi memiliki pemandangan umum yang berbeda-beda terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023 yang telah diumumkan oleh Bupati Kota Waringin Timur Haji Ali Kinor pada rapat paripurna sebelumnya Salah satunya pemandangan umum praksi PDIP menyatakan bahwa mereka dapat menerima rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2023 Secara sederhana dapat kita artikan bahwa perubahan APBD adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana kekuangan dengan perkembangan yang terjadi di mana perkembangan yang dimaksud bisa beremplifikasi pada peningkatan anggaran penerimaan pengeluaran dan pembiayaan setelah itu dilanjutkan dengan praksi-praksi lain yang juga memiliki pemandangan umumnya masing-masing Sebagai mana yang disampaikan pada pedatuan anggaran Bupati dan usulan APBD perubahan 2023 kita belum mendengar progres atau pencapaian generja baik secara menikmati maupun kualitatif atau program dan anggaran telah ditetapkan dalam APBD 2023 Bagi praksi Golpa, program dan anggaran ini adalah amanah rakyat yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan secara bertanggung jawab tentu melalui mekanisme yang telah diatur maka melalui sirak pada penerimaan yang berikut ini sangat akut disampaikan terlebih lagi ketika kita akan mengusulkan perubahan penggaraan tentu sebagai bijakan pemahasan latinya kita perlu menakmati penerja atas program dan anggaran yang telah digunakan selama 9 bulan yang telah berlangsung Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Dianto, Sampit TV mengabarkan Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Terima kasih telah menonton!